Dampak gempa Jumat malam kemarin, bangunan gedung rumah sakit umum daerah Sumedang, Jawa Barat mengalami retak-retak. Meski demikian, pasien yang sebelumnya telah dipindahkan, kini telah kembali ke ruangan masing-masing. Seperti inilah kondisi gedung baru rumah sakit umum daerah Sumedang Sabtu pagi. Dinding luar bangunan rumah sakit terlihat mengalami retak-retak akibat gempa yang mengguncang pada Jumat malam. Tak hanya di luar gedung, retakan dampak gempa juga terlihat di dalam gedung, tepatnya di ruang Tanjung Perawatan Anak yang berada di lantai 5. Retakan terlihat di dinding dalam serta di sudut ruang perawatan. Menurut keluarga pasien yang berada di ruang ketika gempa berlangsung, retakan terjadi sesaat setelah gempa berlangsung pada Jumat malam. Dirinya mengaku sempat panik dan membawa pasien yang masih balita untuk keluar bangunan. Sementara itu menurut pihak RSUD Sumedang, pasien sempat dipindahkan pada Jumat malam kemarin dengan alasan psikologis pasien dan keluarga pasien. Terus lihat ke bawah mau ngambil itu kerudung, goyang, lihat itu tuh bekas impusan, biasanya takut langsung lari aja ke sana. Bagian mana aja bu yang retak-retak? Yang belakang, yang itu yang ruangan satu, yang cuma yang temuk ini aja. Meski beredar hoax terkait 4 lantai rumah sakit yang retak, retakan hanya terlihat di 2 ruangan pada lantai 5 rumah sakit umum daerah Sumedang. Pertama sebagai klarifikasi yang muncul berita yang tersebar, itu pertama kami sampaikan bahwa pengalihan pasien dari ruangan 7 ke lantai dasar itu adalah dari sisi psikologi saja. Karena untuk melindungi keselamatan pasien, penunggu dan juga teman kami yang saat itu pandang bertugas. Pihak rumah sakit mengimbau para pasien untuk tidak panik pas ke gempa. Diki Guntara, Bandung TV